Intro Untuk pengamanan malam tahun baru di Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Satuan Lantas Polres Sorong Kota menerjunkan semua anggota. Pengamanan ini akan dilakukan pada beberapa titik yang menjadi pusat malam pergantian tahun. Kepala Kesatuan Lantas Polres Sorong Kota, AKP Imam Maladi mengatakan, sesuai dengan arahan Kapolda Papua Barat, siap melaksanakan pengamanan malam tahun baru pada dua titik, yaitu lapangan hoki dan di depan Bandara Dewa Kota Sorong. Untuk pengamanan nanti akan dipimpin langsung oleh Kapolres Sorong Kota. Direncanakan pada malam pergantian tahun nanti, Lantas Polres Sorong Kota akan membentuk Care Free Night atau pembebasan kendaraan di lapangan hoki kota Sorong, dengan tujuan agar masyarakat yang akan melaksanakan malam tahun baru, bisa leluasa tanpa terhalang kendaraan yang melintas. Perhatian atau pemberitahuan kepada masyarakat bahwa nanti malam tahun baru itu ada Care Free Night. Ini baru pertama kali dilaksanakan inisiasi dari Bapak Dir Lantas Polres Papua Barat, sesuai arahan dari Bapak Kakor Lantas, setiap polda nanti akan mengadakan Care Free Night. Untuk polda Papua Barat dilaksanakan di Manokwari dan Sorong Kota. Untuk di Sorong Kota kita laksanakan di depan lapangan hoki. Pelaksanaan dari jam 19.00 sampai jam 02.00 waktu Indonesia Timur pagi. Di depan lapangan hoki nanti kita bebaskan kendaraan. Jadi masyarakat yang akan melaksanakan perayaan malam tahun baru, bisa leluasa tanpa ada kemacetan, tanpa ada asap kendaraan. Untuk mengantisipasi kawasan bebas kendaraan, Satuan Lantas Polres Sorong Kota telah mengatur jalur lain untuk dilewati kendaraan, sehingga tidak mengganggu malam pergantian tahun yang muncul akibat kemacetan. Asat lantas menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan malam pergantian tahun untuk tidak membuat hal yang negatif. Salah satu contoh mengkonsumsi minuman keras. Karena pada saat perayaan malam pergantian tahun, tentunya ada pengamanan khusus bagi masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras.